saya ucapkan selamat datang dan selamat bergabung untuk belajar matematika bersama saya nah kebetulan ini merupakan pertemuan pertama bagi kita terutama untuk kelas 10 maka dari itu disini saya akan menjelaskan atau memberitahu kepada kalian materi yang akan dipelajari pada semester 1 di kelas 10 ini bab pertama yaitu tentang eksponen dan logaritma yang kedua tentang nilai mutlak yang ketiga sistem persamaan linier dan yang keempat program linier yang kelima barisan dan deret dan yang keenam adalah bunga dan anlita nah untuk pertemuan kali ini saya akan membahas materi tentang eksponen dan logaritma yaitu pada bab 1 dalam eksponen dan logaritma itu ada beberapa materi yang materi pertama itu eksponen yang kedua bentuk akar dan yang ketiga logaritma nah untuk pertemuan kali ini saya hanya akan membahas tentang eksponen oke dalam bab eksponen ini kompetensi dasar yang akan diberikan kepada kalian yang pertama yaitu menerapkan konsep bilangan berpangkat bentuk akar dan logaritma dalam menyelesaikan masalah yang kedua menyajikan penyelesaian masalah bilangan berpangkat bentuk akar dan logaritma nah setelah saya memberikan materi tentang eksponen dan logaritma ini saya harap kalian mampu menerapkan dan menyelesaikan masalah mengenai bilangan berpangkat bentuk akar dan juga logaritma oke langsung saja ke materi tentang eksponen apa sih itu eksponen? eksponen itu adalah bilangan berpangkat jika A bilangan real dan N merupakan bilangan bulat positif maka untuk penulisan eksponennya yaitu A pangkat N nah untuk A merupakan bilangan poko atau bilangan dasar dan N adalah pangkatnya contoh kita perhatikan contoh di bawah kita lihat 8 pangkat 5 disini mana? bilangan pokoknya ya betul bilangan pokoknya adalah 8 dan mana pangkatnya? pangkatnya adalah 5 oke kita lihat lagi yang 3 pangkat 2 manakah bilangan dasar atau bilangan pokoknya? 3 untuk bilangan pokoknya? sedangkan untuk bilangan pangkat atau disebut dengan pangkat yaitu angka angka 2 selain definisi eksponen kita akan melanjutkan ke sifat-sifat eksponen nah sifat-sifat eksponen itu ada 8 yang pertama ada perkalian yang kedua pembagian yang ketiga perpangkatan yang keempat perpangkatan dari perkalian yang kelima eksponen bilangan pecahan yang keenam bilangan berpangkat 0 yang ketujuh bilangan berpangkat negatif dan yang kedelapan adalah bilangan eksponen pecahan sifat yang pertama dalam eksponen itu yaitu sifat perkalian eksponen jika A pangkat N dikali A pangkat N maka akan menghasilkan A pangkat N tambah N nah disini kita lihat untuk sifat eksponen perkalian itu kalau misalkan bilangan pokok atau bilangan dasarnya itu sama maka si pangkatnya itu tinggal kita jumlahkan nah kita lihat nih ke contoh soal yang pertama nah yang ke satu disitu ada 5 pangkat 2 dikali 5 pangkat 3 disini bilangan dasar atau bilangan pokoknya itu kan sama ya itu berapa? ya angka 5 bilangan pokok dan dasarnya itu sama-sama 5 kalau misalkan sama-sama 5 berarti untuk penyederhanaan eksponennya kita tinggal jumlahkan saja pangkatnya nah kita lihat disini menjadi 5 pangkat 2 ditambah 3 nah setelah itu kita tinggal jumlahkan hasilnya itu 2 tambah 3 5 berarti hasilnya adalah 5 pangkat 5 berapa 5 pangkat 5 itu? 3.125 tipat eksponen yang kedua itu tentang pembagian eksponen nah jika A pangkat M dibagi oleh A pangkat N maka akan menghasilkan A pangkat M dikurangi N nah sama halnya dengan perkalian eksponen bahwa pembagian juga bila bilangan dasar atau bilangan pokoknya itu sama maka kalian cukup mengurangkan pangkatnya untuk menyederhanakan bilangan eksponen nah perhatikan contoh soal yang ketiga disini ada 5 pangkat 4 dibagi dengan 5 pangkat 2 nah akan menghasilkan 5 pangkat 4 dikurangi 2 nah 4 kurangi 2 berapa? 2 berarti hasilnya 5 pangkat 2 sama dengan 5 dikali 5 hasilnya adalah 25 sifat yang ketiga tentang perpangkatan eksponen perpangkatan eksponen itu jika A pangkat M dipangkatkan lagi dengan N maka akan menghasilkan A pangkat M dikali N untuk perpangkatan eksponen disini kita melihat si pangkatnya yang dikalikan kita lihat nih contoh soal keempat jika 5 pangkat 2 dipangkatkan lagi dengan 4 maka hasilnya yaitu 5 pangkat 2 dikali 4 sekarang 2 dikali 4 berapa? 8 berarti hasil penyederhanaannya itu yaitu 5 pangkat 8 tipat yang keempat dari eksponen itu yaitu perpangkatan dari perkalian 2 bilangan atau lebih nah disini kita punya A dikali B dipangkatkan dengan N berarti akan menghasilkan A pangkat M dikali B pangkat M jadi masing-masing bilangan pokok atau bilangan dasar itu harus dipangkatkan dengan M kita perhatikan disini contoh soal kelima disini saya punya 2 dikali 3 dipangkatkan 3 nah kita lihat lagi sifatnya kalau misalkan bilangan pokok atau bilangan dasarnya beda berarti kita masing-masing bilangan pokoknya itu harus dipangkatkan dengan si pangkatnya nah berarti disini 2 kali 3 dipangkatkan 3 itu kita lihat jadi hasilnya 2 dipangkatkan 3 dikalikan lagi dengan 3 dipangkatkan 3 2 pangkat 3 itu berapa? 2 kali 2 kali 2 berarti 8 dengan 3 pangkat 3 yaitu 27 nah setelah itu kalian tinggal 8 kali 2 kali 2 dikalikan 2 2 2 6 sifat yang kelima dalam eksponin itu perpangkatan bilangan pecahan sama halnya dengan perpangkatan dari perkalian nah sedangkan disini yang berbeda hanya bentuknya yaitu pecahan kita lihat disini A per B dipangkatkan dengan M maka akan menghasilkan A pangkat M dibagi B pangkat M nah disini sama seperti tadi bilangan pokoknya masing-masing dipangkatkan hanya saja bentuknya pecahan kita lihat di contoh soal ke-6 disini ada 6 per 2 dipangkatkan dengan 3 nah disini kan menjadi hasilnya 6 pangkat 3 dibagi 2 pangkat 3 nah kenapa? karena disini bilangan pokoknya itu masing-masing dipangkatkan oleh 3 3 adalah pangkatnya tinggal kalian sederhanakan 6 pangkat 3 216 dari mana Bu dapat 216 216 itu didapat dari 6 kali 6 kali 6 dibagi oleh 8 8 dari mana Bu? 8 itu hasil dari 2 pangkat 3 2 pangkat 3 itu 2 kali 2 kali 2 nah sekarang setelah ada bentuknya sudah dijabarkan kalian bisa langsung dibagi 216 itu dibagi 8 hasilnya adalah 27 oke yang selanjutnya sifat eksponennya itu bilangan berpangkat 0 disini bilangan berpangkat 0 jika A pangkat 0 pasti hasilnya 1 sama dengan 1 jadi dikategorikan untuk semua bilangan berapapun jika dipangkatkan 0 maka hasilnya akan sama dengan 1 kita lihat contoh soal 7 disini 5 pangkat 0 pasti hasilnya sama dengan 1 1 pangkat 0 sama dengan 1 nah disini ibu akan tugaskan kalian untuk sifat bilangan berpangkat 0 yang ke 6 ini coba kalian buktikan dengan pembuktian kalian bahwa semua bilangan berapapun jika dipangkatkan 0 pasti hasilnya 1 itu tugas yang pertama di rumah terima kasih Terima kasih.